Wanita ideal menurut Islam yang termaktub dalam kitab Kurratul Uyun Al-Dunya mata wa khairu mata'iha al-mar'ah as-saliha fi riwayat wa khairu mata'iha al-mar'ah tu'ainu zawjaha ala al-akhirati Dari Abdullah bin Amar r.a bahwasannya Rasulullah s.a.w bersabda Dunia adalah perhiasan dan sebaik-baik perhiasan itu adalah wanita yang sholiha Hadis riwayat muslim Dalam riwayat lain, sebaik-baiknya perhiasan dunia adalah seorang istri yang menolong suaminya untuk urusan akhirat Rasulullah s.a.w bersabda di hadis lain Tidak ada yang paling berfaedah setelah bertakwa kepada Allah s.w.t Selain memiliki istri yang sholiha Jika suami memerintahkannya, maka ia mentaatinya Jika suami memandangnya, maka dia menyenangkannya Jika suami bersumpah kepadanya, maka dia memperbaikinya Jika suami tidak ada di sisinya, maka dia menjaga diri dan harta suaminya Rasulullah s.a.w juga bersabda Yang artinya, barang siapa yang menikahi wanita karena kemuliaannya Maka Allah tidak akan menambahkan kecuali kehinaan Dan barang siapa yang menikahi wanita karena kecantikannya Maka Allah tidak akan menambahkan kecuali kerendahan Dan barang siapa yang menikahi wanita tanpa tujuan lain Kecuali meredam syahwatnya Dan untuk menjaga kesuciannya Dari perbuatan zina Atau berniat menyambung ikatan keluarga Maka Allah akan memberi istrinya Maka Allah akan memberkahi istrinya Sedangkan seorang budak hitam Namun kuat imannya adalah lebih utama Rasulullah s.a.w juga bersabda Barang siapa yang memiliki anak dan mampu untuk mengawinkannya Namun tidak mau mengawinkannya Kemudian si anaknya berzina Maka dosa untuk kedua orang tuanya Rasulullah s.a.w juga bersabda Barang siapa yang ingin bertemu Allah dalam keadaan suci Dan disucikan Maka nikahlah dengan wanita yang merdeka Rasulullah s.a.w juga bersabda Ada empat perkara yang dapat Membahagiakan seseorang Memiliki istri yang soliha Anak-anak yang baik Bergaul bersama orang-orang soli Rezeki yang diperoleh dari negerinya sendiri Alias rezekinya tidak harus dicari di tempat yang sangat jauh Sehingga setiap harinya bisa berkumpul bersama keluarganya Rasulullah s.a.w juga bersabda Sebaik-baik wanita dari umatku ialah Yang berwajah ceria dan sedikit marahnya Dalam hadis lain Dikahlah Wanita yang memiliki jiwa kasih sayang Dan banyak anaknya Karena sesungguhnya Aku akan membanggakan Kebanyakan jumlah kalian dihadapan para nabi terdahulu Kelak di hari kiamat Rasulullah s.a.w juga bersabda Kepada Yaid bin Sabit Hai Yaid, apakah engkau sudah menikah? Yaid menjawab, belum Nabi s.a.w bersabda Menikahlah Maka akan terjaga kesucianmu Sebagaimana kamu menjaga kesucian dirimu Dan jangan kamu menikah dengan lima golongan wanita Yaid bertanya, siapakah mereka ya Rasulullah Nabi menjawab, mereka adalah Syahbaroh Lahbaroh Nahbaroh Hendaroh Lahud Yaid bertanya, ya Rasulullah Aku tidak mengerti engkau katakan Kemudian Nabi menjelaskan Syahbaroh Artinya wanita yang bermata abu-abu Dan jelek tutur katanya Dekan lahbaroh adalah wanita yang tinggi dan kurus Kemudian nahbaroh adalah wanita tua yang senang membelakangi suaminya ketika tidur Kemudian hendoroh Yaitu wanita yang kuntet dan tercelah Kemudian lahud Yaitu wanita yang melahirkan Anak dari laki-laki selain kamu Seorang laki-laki ditarang kepada Rasulullah S.A.W Dan berkata Ya Rasulullah Aku ingin menikahi seorang wanita Yang baik dan cantik Tetapi dia mandul Apakah aku boleh menikahinya Nabi S.A.W Menjawab Jangan Lalu dia datang lagi pada Rasulullah Untuk kedua kalinya Rasul melarangnya Kemudian datang lagi untuk ketiga kalinya Nabi tetap melarangnya Menikahi wanita itu Dan beliau bersabda Menikahlah kalian dengan wanita yang selalu menyenangkan hati Dan banyak anaknya Karena sesungguhnya Aku akan membanggakan Banyaknya jumlah kalian dihadapan Umat terdahulu pada hari kiamat Sekian Kiranya Ada yang Perlu ditanyakan Bisa ditanyakan Bisa Bertanya di kolom komentar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh